Morning guys, eh morning, bukan morning ya, subuh guys Selamat menjalankan ibadah puasa Dan buat temen-temen yang mau bersahur Yuk kita sahur, aku juga baru bangun tidur Ya kan, sekarang aku mau bangunin suami aku sahur Hai baby bala-bala Sahur yuk Gak mau sahur? 5 menit loh 5 menit lagi Kita bangunin dia sahur guys Oke, sahur, sahur Sahur, sahur, sahur dulu Mumpung ada waktu Jangan terburuh-buru Nanti ketelak batu Ayo sahur, sahur dulu Mumpung masih ada waktu Jangan terburuh-buru Nanti ketelak batu Ini suami aku nyil-unyilan emang nih, kayaknya nih Nyil-unyilan nih guys Susah banget dibangunin ya guys Ayo Temen-temen sahur apa? Apa? Medekatiin Jum berapa? Jum berapa bagusnya? Ini jam 4, kan misalnya jam 5 Ini jam 4 Mana suami aku yang handsome, coba liat Hahaha Susah deh kalau Pak Ustadz udah ngomong Ya kan Suami aku tuh Baru jam 5.14 udah sahur Eh, orang pada sahur udah jam 3, keles Ya guys Kalian sahur pake apa guys? Aku sahur hari ini Kalian mau liat ya Ih, berantakan em Sahur hari ini Pake ayam Goyeng Sama ada Atibala Bekas masakan semalam ya kan Mbaknya Zewa belum Bangun tuh dia Udah dikasih tau sahur jam 3 Iya lah, orang sahur jam 3 Eh, papaku setengah 3 tadi udah makan dia Aduh Setengah 3 Kan orang udah bunyi alarm Sahur, sahur, sahur dulu Eh, makanya Itu lebih agama Kalau buka puasa itu Segera kalau sahur itu Belakangan Pak Ustadz bercerama Gak ngerti agama nih emang Eh, itu orang di Musola aja udah Si, saya aja pake buku Orang sahur itu kan Nanti Diket-diket imsak Oh begitu pak Iya, kalau buka puasa itu didahulukan Oh begitu Kalau kakak ini sahur jam 3 Ya misalkan aja jam setengah 5 Oh itu bukan karena faktor nganteng Emang begitu peraturannya Iya, makanya belajar agama dong Iya Aduh, ininya pagi-pagi Subuh-subuh diceramain langsung Oh begitu pak Soalnya kebanyakan orang sahur itu Orang sahur Orang sahur yang mana sih? Jam 3 Orang sahur itu orang sahur yang mana? Iya, di rumah tante ku Orang sahur yang mana? Terus Di rumah temen-temen ku Ya kan? Terus di Musola Udah ngomong sahur-sahur dari setengah 3 Iya itu kan bangunin orang Supaya masak, supaya apa Masak sahur yang 3 Misalkan yang setengah 5 Guys Puas hari pertama udah langsung diceramain sama pak Ustadz nih Hahaha Udah, bentar aja jam 4 Aduh, disini aja dijatuhin Hahaha Jam 3, udah jauh-jauh Kacau guys Ini Suami model begini, ampun Jam 3 udah disuruh Jauh-jauh-jauh Ayo sana Ayo sana Oh Oh gitu Oke Guys Kita lihat Menu masakan ya Aku tadi baru masak nasi Soalnya tadi Mbaknya tuh semalem Kayaknya dia lupa masak nasi Nasinya tinggal dikit Gitu Ya Aduh, mata masih bengkak ya Oke guys Oke guys Nih Makanan sahur kita ya Aku sih nggak makan ini sih Nih Kalau kalian mau lihat ya guys Nih Ini makanan Kemaren Kemaren Eh kemaren Tadi pagi ya Makanan Ya bener ya kemaren ya Kemaren sore Makan malam kemaren sore Ini udang balado Nah ini dihangetin Gitu Terus kalau Ini ayam Ayam Apa yang namanya Ini ayam Crispy Ayam goreng crispy Ayam goreng crispy Suami aku suka banget Ya kan Cuma ini kayaknya ikan-ikan ini Nggak kemakan nih Ntar kasih ke kucing aja deh Ini ikan-ikannya banyak banget tuh Nggak kemakan Nanti kita kasih ke kucing aja pagi ya Oke Ini makanan kita Untuk sahur Nggak yang gimana-gimana Kalau Jenny makanannya Ada Sahur Jenny makan ini Ya Sarapan Jenny Tadi Jenny Udah bikin Gitu Nah Kalau Jenny Rentahkan ya guys Nih kalau Jenny Pakai omelette Jadi isinya tuh Ada ayam Disuir-suir Terus sama telur aja Ya udah 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 deh Paling ini nanti Nanti kok kasih saus biar endul kok makannya dikit banget Kak Jenny omelette aja gak pake nasi, gak pake apa-apa iya soalnya masih subuh-subuh gitu eh belum subuh sih ya sahur jadi kayaknya belum pengen makan berat jadi ini udah cukup sih tuh ini omelette jadi isinya udah ada ayamnya udah telur terus masaknya gak pake minyak langsung di teplon aja gitu oke guys jangan lupa like, komen, dan subscribe, and share selamat menjalankan ibadah puasa stay tune terus di youtube channel Jenny Cortez TV jangan kemana-mana tungguin kita makan sahur sambil bercerita ya guys oke guys sekarang sudah jam 4 subuh kata suamiku harus bangunin dia jam 4 subuh ya kan aturannya dia seperti itu hai lebih bala-bala bubi cilembu eh bukan bubi cilembu apa bubi cilembu cilok cilok-cilambu suamiku dipanggil sama fans aku masa cilok-cilambu ayo udah jam 4 subuh kita sahur bener udah jam 4 bener menurut menurut ajaran ya sendiri oke guys kita sahur hadis hadis coba perdebatan di sahur pertama ramadhan ya kan jam berapa sih sahur yang tepat sebenernya ya kan menurut Jenny jam ya jam berapa aja sih sebenernya dari jam 3 enggak menurut hadis segerakan berbuka puasa akhirkan sahur tepuk sih iya ya coba ini udah kita siapin makanannya dia coba coba ya kan misalnya jam berapa sahur gitu biarin aja ya biarin aja tambah saat apa dimaksa sama semua-semuatnya ini sahur kita di pagi hari perdebatan sahur yang tepat pada saat menjalankan ibadah puasa kalo aku sih sahur jam berapa aja ya tadi suamiku tuh antara ngantuk apa malu sahur ya kan dibawinin jam 3 dia minta jam 4 itu berdasarkan ilmunya mau se itu agama lah kan beragama itu pakai ilmu oh gitu 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 oh jadi menurut agama katanya sahur yang tepat itu jam berapa eh ini ada 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 habisnya ya dari ini dengerin Pak Ustaz Pak Ustaz Pak Ustaz bergeramah nih segerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur itu itu tujuannya kenapa mengakhirkan sahur makannya belakangan supaya badan lebih kuat terus habis sahur habis makan minum segala macem gak lama lagi imsak terus langsung subuh jadi langsung sholat subuh habis makan kalau orang sahurnya jam 3 makan paling 15 menit habis itu tidur lagi akhirnya sahurnya ketiduran bini pagi-pagi diceramain ya kan itu kata hadis nanti aku google enggak google ya bener apa enggak enggak coba teman-teman semuanya kalian google sahur yang tepat itu berdasarkan hadis islam jam berapa nanti jenny baca komen-komennya ya kan enggak ada jamnya enggak disebut jam hahaha tadi kamu bilang jam 4 ya itu enggak disebut jam berapa tapi kan ada mengakhirkan sahur kan kira-kira aja mengakhirkan makan itu berapa lama sih hmm karena 15 menit minum jadi kalau orang-orang yang sahur lebih awal kayak jam 3 setengah 3 kayak papaku salah bukan salah bukan salah itu enggak apa-apa juga hmm enggak apa-apa tapi ini kan disunahkan disunahkan hmm kenapa kalau sahur jam 3 jam 3 nanti jam 3 15 menit selesai kamu tidur dengar pak ustad bercerama dong hmm hmm bahkan sesuatu itu harus ada ilmunya hmm oh gitu pak ustad hmm 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 belajar di mana pak belajar langsung di masjidil haram hahaha emang pernah kesana? belum dalam mimpi dari youtube dari youtube kamu mau makan udang baklado gak tuh? enggak ayam aja ayam campur udang berantem lagi di piring ayam sama udangnya hahaha lucu ya suamiku ini minum ambil buat diri sendiri suamnya hahaha kamu gak kasih gede suamnya dikasih kecil gitu kosong lagi hahaha itu papa kan deket situ tuh ambil sendiri gimana nih hahaha kalau gak samaan biar romantis suamnya makan gak dikasih minum biar romantis samaan ya kan guys inilah perdebatan kita di subuh belum di subuh sih dini hari ya kan jadi besok mau saurnya jam berapa? jam 4 jam 4 jam 4 misalnya kan jam 4.28 udah pake jam tuh jam 4 lah hmm 10 atau 15 menit selesai makan masa jam 3 udah disuruh makan hmm orang 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 pada begitu gila tapi lihat ilmunya hahaha inilah lakiku tuh lakiku tuh suka banget berdebat kadang kita berdebat kadang kita berdebat tuh sampe berantem ya kan berdebat ini kan ilmu ada ilmunya coba ilmunya ngomongnya gimana ya itu tadi hadis tadi mungkin followers followers aku pada bingung jadi yang waktu yang tepat untuk saur itu gimana kak? itu kalau kata kata hadis itu mensegerakan buka puasa mengakhirkan saur hmm begitu lah baik lah baik lah abis jam 3 lagi disuruh makan hahaha kan bini mau masak dari jam 3 ya kan? ya kamu gak apa-apa masak dari jam 3 orang makan jam 4 rengginannya Aca mau cobain gak? ini rengginannya Aca 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 aku udah kenyang cuma makan telur sama ayam sahur suamiku pake ayam ayam crispy ini gak ada dagingnya nih tulang doang ini ini masih ada cuma dikasih tulang ini ambil lagi gak ada yang makan di si cara makan itu pakai udang baru ini ini makan layar Semoga puasa kita berjalan dengan lancar ya guys Sampai buka puasa besok Puasanya sampai buka puasa besok Jangan jam 12 Buka puasa besok Buka puasa nanti Iya Jam 12 Jangan jam 6 Jangan jam 12 Buka jam 6 Nanti di kantor udah makan siang Jadi di rumah perlu pulang puasa Buka puasa sampai beduk Jam 12 Ada bunyi beduk Buka lah Buka beduk matik Bunyi Jadi suami ku tuh ya kalo dirumah dia kalo lagi sifat ngebanyolnya ada ngebanyol Bunyil-unyilan Tapi kalo juteknya dateng guys Apa? Malus Udah gitu Kalo dia sama anak buahnya kalo marah serem deh Anak buahnya udah ngepe gemeteran gak deh Gak bohong Ini bos bukan? Ini bos bukan? Bukan Bukan Apa? Prajurit Anak buah? Prajurit Nggak minum gak? Ini dong Bukan 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 Baby Sok kejajah makan niya Sok kejajah deh Mak nhưng Gak Sok kejajah deh Sok kejajah deh Udah kecil deh Mau air apa? Air dingin Jadi perdebatan kita udah selesai? Udah Besok perdebatan apa lagi? Tergantung Tergantung kengayelan dia Sebenernya perdebatannya karena Jenny ngayel guys Ngayel Soalnya aku Dari kecil begitu Unyil Soalnya dari kecil Mamaku itu kalo bangunin sahur Jam 3 Papaku apalagi? Setengah tiga dia udah sahur Tadi oprek-oprek aku bilang setengah tiga siapa nih Udah sahur Eh bokap Habib ini kita saat subuh Lu sengaji ya? Atau ngolong? Tidak 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 Papa waktu sebelum nikah sama mama Suka puasa ga? Masa Masa Masa? Bener ya? Oke teman-teman semuanya Cukup sekian dan terima kasih Untuk sahur pertama kita Hari pertama Gak aneh-aneh Makanannya simple Cuman ada udang balado Sama ayam Kita kalo sahur gak yang aneh-aneh Kalo buka puasa tuh baru ya Mau apa buka puasa Berserah Berserah minum air putih Nanti mau bikinin masakan Mama mau ke pasar Papa mau makan apa Entah dipikirkan Berserah minum air putih Aku setahun Nggak ah Bye-bye guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Berserah minum air putih Jangan lupa like, komen, dan subscribe